Sampai jumpa di video selanjutnya Kembalinya seorang Kurnia Mega menjadi krusial bagi penjaga gawang yang satu ini Dan kita lihat Waluyo sebagai kekuatan baru bersama Zulu Kivli Memberikan balance pada seorang Roman dan juga Bustomi di tengah Dan kita lihat Sunarto dan Ridwan akan menjadi kunci untuk mengebrak di awal-awal pertandingan bagi Arema tentunya Kekuatan dari Arema Indonesia sudah kita saksikan dan akan kita bandingkan Dengan kekuatan tim tamu Persija Jakarta yang dilatih pelatih Rahmat Darmawan Ya sangat menarik Rendra, ada hampir 5 pergantian di sana Masuk seorang Tony Sucipto, M. Ilham dan juga Precious ada di sana Dan ada seorang penjaga gawang baru melakukan debut yang sangat menarik Jen dari Vito yang kita lihat Agu dipasang di depan bersama Aliudin tentunya diharapkan dapat membuat goal bagi Persija Jakarta Pertandingan penuh arti bagi kedua tim dan juga Rahmat Darmawan Akan beradu strategi dengan Mirovlav Janu dalam duel di malam hari ini Kita lihat bagaimana Mirovlav Janu dengan asistene Joko Susilo Nagor Amir dan Ilaria kickoff Bopo pertama Oh luar biasa Kita naikkan di sebuah peluang dari Arema Indonesia di dalam kontak penalti Dan sebuah tendangan tadi Roman Kamelo Oh penalti kan tau? Ya kita lihat Tiga menit wasit Nagor Amir menunjuk titik putih Penalti untuk Arema Indonesia terhadap pelanggaran terhadap seorang Roman Kamelo Ya nampak sangat cepat tadi wasit memberikan keputusan Dan saya pikir memang mungkin tidak ada pilihan lain Bagi Nagor Amir ketika Roman Kamelo tadi Dichallenge oleh Bayemi nampaknya Protes melalui dilakukan oleh anak-anak Persija Jakarta Roman Kamelo memberikan trupas yang sangat berbahaya Yongki Dan ada ganjalan Ya Ini dia penalti yang terjadi Betul sekali saya pikir Bayemi nampaknya Yang melanggar Tahrudin Saya pikir atau Kamelo Oh ini dia Ya justru pelanggaran terhadap Roman Kamelo Rendra Ismet Sovian Oh Memang terjadi kontak disana Dan sangat cepat tadi Nagor Amir mengambil keputusan Yang memang keputusan dia sendiri Bahkan dia sudah mencetak empat gol dari tiga kali pertemuan Dan kembali kalian Roman Kamelo di titik yang sama Mengecoh Jendri Pitoy Luar biasa Roman Kamelo Sangat-sangat tenang Sangat-sangat dingin Menuju ke spot yang sama Dan Jendri lagi-lagi tertipu dan tidak bisa gembuat banyak Rendra 1-0 Arema memimpin Di pertemuan putaran pertama Roman Kamelo juga mampu mencetak gol Melalui sulung kepala Dan sekarang dia juga mencetak gol kegawang Persija Jakarta Yang kali ini dijaga oleh Jendri Pitoy Melalui titik putih Dan di pertemuan musim lalu Ketika Rema Indonesia menaklukkan Persija Jakarta dengan 0-5-1 Roman Kamelo bahkan mencetak dua gol Dan kita saksikan di posisi atau juga titik yang sama Eksekusi yang penuh percaya diri dan sangat-sangat tenang Menunggu seorang penjaga yang mencetak untuk melakukan pergerakan Dan langsung menempatkan bola Persisi yang sama Kita lihat ekspresi gembira Sebuah start yang sangat-sangat sempurna Ditunjukkan oleh Roman Kamelo dan kawan-kawan Sunarto, Yongki Arribowo, dan juga Empah Rudin Pelan saja sebuah sepak pojok kali ini Zulkifri Sukur sebuah tendangan Wow, 2-0 Arema Indonesia Unggul atas Persija Jakarta Dan sebuah start yang tampaknya Tidak disangka-sangka Dan Sunarto Kembali mencatatkan namanya di Papastor Dan kali ini di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Ya, 2-0 sebuah start yang saya pikir sangat buruk Renra Sangat-sangat buruk cara bertahan dari Persija Membiarkan tadi Sunarto Terbebas begitu saja 2-0 tentunya adalah sebuah Gunung yang sangat tinggi Harus dipanjat oleh Persija Jakarta Untuk coba lakukan comeback kita lihat Sebuah set play yang sangat menarik Sedikit bervariasi Zulkifri lepaskan tembakan mendatar menuju daerah yang sangat berbahaya Mengharapkan deflection dari seorang Sunarto tadi Dengan cerdik Kita lihat di depan gawang Jendri Pitoy tidak bisa berbuat apa-apa Renra Gol ketiga dari Sunarto Dan kita lihat bagaimana Menjadi sebuah start yang sangat-sangat tidak menyenangkan Bagi seorang Jendri Pitoy di Persija Jakarta Dan Sunarto Benar-benar menunjukkan sebuah kualitasnya Dan membuat pendukung di Stadion Kanjuruhan Bersorak-sorai di malam hari ini Kecepatan dari Greg Nokolo Agu Kasvir kembali kepada Greg Nokolo Masih Greg Nokolo Dan sebuah percobaan Wow! Sebuah peluang mas dari Aliudin Gagar menjadikan sebuah gol Ya inilah dia skema interplay Kali pertama mungkin ditunjukkan oleh Anang Persija Begitu baik Passing serta pergerakan akselerasi Dari seorang Greg Nokolo Sayang sekali Aliudin tidak mampu Memanfaatkan peluang yang terjadi tadi Di depan gawang Kurnia Mega Luar biasa seorang Greg Nokolo Melewati 2-3 pemain bertahan tadi Ini dia diberikan kesempatan Untuk melakukan fake insight Dan langsung memberikan umpan Yang sangat berbahaya saya pikir Ya penampilan seperti inilah dia Yang ditunjukkan oleh Greg Nokolo Di beberapa musim yang lalu Betul Yang berhasil dikuasai oleh Emil Ham Masih Emil Ham Berikan kepada Agu Kasmir Kita saksikan Agu Kasmir Sebuah percobaan yang cukup baik Dari Agu Kasmir Ya berawal dari sebuah kesalahan Antara Roman dan juga Purwaka tadi Terlalu lama bermain bola Di belakang daerah pertahanan Tentu ini sangat riskan sekali Sebuah bola tanggung tadi Berhasil dimanfaatkan oleh Anana Persija Namun sayang Kesempatan bagi Agu Yang pertama untuk menembak ke gawang Kurnia Mega Masih sedikit tipis di atas gawang Sekarang kali ini Greg Nokolo kembali Masih Greg Nokolo Baik-baik oleh Zulkifli Syukur Kembali Greg Nokolo Dan umpat berikutnya Dipotong oleh Kurnia Mega Ya Kurnia Mega Memberikan sebuah respons Yang sangat positif Saya pikir anda Sebuah blocking Yang sangat penting Kita lihat lagi-lagi Ancaman dari seorang Greg Nokolo Yang begitu agresif Mempressure Dan menekan Seorang Zulkifli Kurnia Mega Kurnia Mega Kembali Ya Wow Peluang berikutnya Didapatkan oleh Greg Nokolo Tampaknya on fire Greg Nokolo Di malam hari ini Ya mobilitas yang memang Sangat ditakutkan Dari tiga Atau Trisula penyerang Yang dimiliki oleh Persija Jakarta Bahwa pertama telah usai Super Big Pass Jawa Indonesia Super League Arema Indonesia 2 Lewat dua gol Yang dicetak oleh Roman Kamelo Melalui titik penalti Dan juga Sunarto Dan nol Persija Jakarta Arema Indonesia menghadapi Persija Jakarta Kick off sudah dilakukan Tampaknya belum terjadi Pergantian Pemain dari kedua tim Yang berlagak Di malam hari ini Umpat dari Wow Sebuah peluang kita saksikan Dan penyelamatan Yang sangat gemilang Dari Kurnia Mega Ya top class Penyelamatan dari Seorang Kurnia Mega Dari posisi yang sangat baik Tentunya bagi seorang Al-Yudin Melepaskan sebuah sundulan tadi Saya pikir 80% Harusnya masuk Dan sebuah penyelamatan Sangat-sangat gemilang Renda Reaksi yang sangat tepat Sekali ditunjukkan oleh Kurnia Mega Oh Slice clearance Dari Zul Kivli Sangat berbahaya Renda Hampir saja Berakibat fatal Sebuah umpan yang sangat baik Dari Eastman Dan kita lihat Oh Hampir saja tadi Terus saja Masuk ke daerah Penalty Dan sebuah bola ini Hanya sangat berbahaya Renda Kita lihat sebuah tendangan Kali ini Dan wow Kita saksikan bagaimana Sebuah counter attack Yang dilakukan oleh Waluyo Hampir saja Membuat Gol ketiga bagi tim Ya atau Emry Tuan ternyata Bagi tim Arema Indonesia Ya sebuah senjata yang memang Dimiliki oleh Emry Tuan Mengincar tiang jauh Tadi dalam placement Yang sangat baik Saya pikir Mula jatuh di kaki Greg Nokolo Sebuah peluang kali ini Adalah Tony Sucipto Dan tendangan Masih berada di atas Mistar Bagi Kurnia Mega Hermansyah Ya kita lihat sebuah Kesempatan dari jarak jauh Bagi Tony Sucipto Cukup bebas tadi Tony Namun sayang lagi-lagi Kurang sempurna Sebuah tembakan Yang coba dilepaskan oleh Tony Masih belum Lagi Ya Totongan bola yang sangat Sempurna dari Kurnia Mega Hermansyah Ya pertandingan ini Juga menjadi ajang Bagi dua penjaga gawang Yang satu adalah Mantan penjaga gawang Tim Nasional Indonesia Dan yang satu adalah Racing Star di Tim Nasional Indonesia Kita lihat Kurnia Mega tanpa ragu Langsung mengambil bola Di udara Dan begitu berani Serta sangat-sangat lengket Kita lihat Tangkapannya Cobaan kedua Yang sangat baik Luar biasa Masih ada sebuah Tangkapan dari Kurnia Mega Hermansyah Dalam kondisi Yang sangat baik Kita lihat Umpan Ismet Sofyan Menuju daerah yang sangat berbahaya Dan lagi-lagi Sebuah refleks Dari Kurnia Mega Mengamankan gawang Dari Arema Luar biasa Waluyu juga memiliki Kemampuan yang cukup baik Kita lihat Sebuah set piece yang menarik Dan kita saksikan Kali adalah Penyelamatan dari Jendri Pitoy Menunjukkan Diringnya belum habis Iya kita lihat Pengalaman dari Jendri Pitoy Membaca arah bawah Dengan sangat baik tadi Ridwan memberikan fake Dan kita lihat Waluyu dengan kejutan tadi Melepaskan tembakan Di wing sebelah kiri Pertahanan Arema Dan Bambang Pamungkas Sekali sebuah peluang Dari Bambang Pamungkas Masih berhasil Diamankan oleh Kurnia Mega Hermansyah Iya inilah dia Kunci atau Kehebatan Seorang Bambang Pamungkas Membuat space Untuk dirinya sendiri Menciptakan separation Yang sangat baik Antara dia dan juga Seorang defender Dan dengan sangat cepat Mengambil keputusan Untuk menembak Namun sayang Di saat yang sangat krusial Off balance Dan kita lihat Respons yang sangat-sangat marah Ya Octavianus Masuk menggantikan Emilham Dan kita saksikan Lagi-lagi Pengamanan dari Jendri Pitoy Luar biasa Renda Safe terbaik Saya pikir Pada musim ini di ISL Dilakukan oleh Jendri Pitoy Sebuah peluang Yang hampir 100% Kali ini masuk Lagi-lagi Jendri dengan sangat baik Luar biasa Kekuatan Baik sekali Oh sangat impresif Dan kita lihat Kali ini adalah Sebuah peluang Dan langsung bisa Dicetak oleh Bambang Pamungkas Untuk bisa mencetak Goaling ke sembilan Musim ini Pemain yang masuk Dari bangku cadangan Merubah kedukan Menjadi 2-1 Arnima Indonesia Setap unggul Atas Persija Jakarta Ya kita baru saja Melihat sebuah Kecerdasan Dari Bambang Pamungkas Memang usia Sudah meninggi Atau menua Nama Intelijensia Kecerdikan Dan upaya Untuk melakukan Gambling Kita lihat Ini adalah sebuah Gambling Bagi orang Atau striker Yang memiliki Naluri yang sangat baik Kita lihat Mengisi Sebuah posisi Yang kita lihat Sangat-sangat berbahaya Impresif Kita lihat Run dari Seorang Greg Luakolo Untuk merobek Pertahanan Arema Indonesia Dan kita lihat Sebuah delivery Yang begitu baik Dan Bambang Pamungkas Dengan sangat-sangat Luasa Pelesakan bola Kegawang Yang sudah Mengangah kosong 2-1 Dengan 4 menit Tersisa Apakah cukup Waktu Bagi Persija Untuk bangkit Dan mencari Gol kedua Kita lihat Ekspresi yang Sangat-sangat Buas Stadion Kanjuruhan Panjen Kabupaten Malang 4 menit Sudah berlalu Dan nampaknya Sudah berakhir Akhir dari pertandingan Dan kepemimpinan Yang sangat baik Dari Wasit Nagor Amir Asal Malaysia Roman Camelo Dan Sunarto Membuat Arema Indonesia Unggul Atas Persija Jakarta Walaupun tadi Sempat Bambang Pamungkas Memperkecil Ketertinggalan Selamat menikmati